Oke, jadi topik kita pada pagi hari ini judulnya adalah charge. Bicara mengenai charge, kira-kira apa nih yang Anda tangkep, yang Anda ini, yang Anda pahami, yang Anda kenali, kalau Anda mendapatkan perkataan charge. Di charge, berarti diapakan dulu. Kalau nge-charge, berarti biasanya apa? Nah, oke, terang kembali, isi ulang, isi baterai, low bed, tambah energi, isi baterai, oke, good, good, good. Jadi, bicara mengenai charge, kita semua sudah paham ya. Jadi, baterai kalau tidak di-charge, baterai HP tidak di-charge, maka HP-nya ada produksi. Jadi, kita punya motor listrik, mobil listrik ya. Kemarin saya waktu pas ini, liburan lebaran itu, pas ada belanja di supermarket, wah, supermarketnya ini jual ini motor listrik ya. Jadi, sepeda listrik tepatnya. Jadi, dia muter-muter yang jual itu, pegawainya. Tin-tin-tin-tin, sambil ngebel-ngebel, ntarik perhatian kan. Nah, ternyata sepeda listrik itu. Nah, sepeda listriknya kalau baterainya habis, akinya pas kosong, ya otomatis nggak bisa dipakai. Oke, guys. Jadi, yang saya cermati pada sesi pada hari ini, yang mau saya gali, yang mau saya isi ke Anda, itu adalah mengenai fulfillment. Jadi, fulfill atau mengisi. Jadi, sesuatu yang kosong, itu kalau nggak diisi, maka sesuatu yang kosong ini tidak bermakna. Betul ya? Jadi, baterai kalau lagi kosong, kapasitasnya kosong, tidak di-fulfill, tidak dipenuhin, tangki bensin, tangki bensinnya kalau kosong, tidak dipenuhin, tidak di-fulfill, tidak diisi, maka tangkinya kosong, bensinnya habis, ya nggak bisa jalan. Betul ya? Termasuk dalam kehidupan kita. Saya merasa banyak orang-orang itu yang hidupnya itu mengalami kehampaan. Betul atau betul nih? Kalau Anda lihat ya, jadi di sekitar kita, ya, sekitar kita, kira-kira banyak nggak orang-orang yang hidupnya itu dengan ada ruang hampa atau kehampaan dalam kehidupannya. Contoh, ada orang yang kaya, ya, tau, tetapi dia ada ruang hampa dalam kehidupan keluarganya dia. Sehingga keluarganya berantakan, tidak bahagia. Itu banyak nggak seperti itu, guys? Jadi, ada ruang hampa, ya. Contoh lagi misalnya, ada orang yang pacaran, ya, tau. Nah, tapi ternyata sudah punya pacar, dia masih ada kehampaan. Sehingga apa? Dia punya pacar yang kedua. Masih pacaran sama si A, dia cari pacar lagi sama si B, sama si C, sama si D, sama si E. Kan begitu? Ada nggak yang seperti itu? Ada? Ada, ada, ada. Banyak. Oh, banyak. Betul ya? Banyak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena jawabannya ada hampa dalam dirinya. Ada kehampaan dalam dirinya. Ada orang yang punya suami atau punya istri, ternyata dia masih mencari wanita yang lain. Atau mencari pria yang lain. Loh, kok? Kenapa kok seperti itu? Nah, yuk coba. Kok bisa seperti itu? Dia sudah punya keluarga, sudah punya pasangan hidup, kan? Sudah punya suami, sudah punya istri. Tetapi dia masih mencari wanita lain atau pria yang lain. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Jawabannya tidak lain, tidak bukan. Karena dia mengalami kehampaan dalam dirinya. Dia ada ruang hampa dalam kehidupannya. Nah, guys, jadi banyak sekali dalam kehidupan ini orang-orang yang mengalami kehampaan dalam kehidupannya. Ruang hampa. Bagaimana itu bisa kita isi, kita charge supaya ruang hampa ini tidak menjadi kekosongan, tetapi ruang hampa ini terisi dengan sesuatu. Nah, kalau ini terisi dengan sesuatu, kita fulfillment, kita terpenuhi, maka kita akan bisa melakukan dengan lebih bahagia, bisa lebih produktif, bisa lebih bermanfaat, lebih all out. Itu yang terjadi. Oke? Nah, ya, ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang viral ya. Yang viral itu karena kehampaan-kehampaan. Jadi ada orang yang orang tuanya kaya raya, ya, toh. Wah, hidupnya enak, tapi ternyata berikutnya dia menjadi rusak, sampai ada yang ini, toh. Kepalanya orang ditendang dan sebagainya, sampai terjadi sesuatu yang seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ada ruang hampa dalam dirinya. Dia merasa, ya, kesombongannya. Kesombongannya terlalu tinggi, betul ya? Sehingga dia merasa tidak ada orang yang bisa menjatuhkan dia, karena dia punya power atau punya uang orang tuanya, kan? Tapi ternyata tidak bisa, kan? Ternyata akhirnya harus mendekam di penjara, ditangkap, dan sebagainya. Oke? Guys, ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, yang makanya kita harus ngecas diri kita. Kita harus fulfillment diri kita. Harus isi ruang kosong tersebut, hampa, kehampaan tersebut, supaya kita bisa lebih maksimal. Oke? Nah, saya mau men-sharingkan ke Anda, ternyata di HDI ini, di HDI, kita itu bisa mendapatkan keterisian. Kita bisa terisi ruang hampa kita, itu dengan kita melakukan aktivitas di HDI. Wow. Ini betul atau betul nih? Ya? Ayo. Jadi, guys, jadi banyak ruang kosong dalam kehidupan kita, maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita, itu bisa kita isi dengan kita melakukan aktivitas di HDI. Siapa yang setuju, guys? Contoh, orang yang sakit, itu dia mengalami kekosongan kesehatan yang dia miliki. Betul atau betul? Betul ya? Jadi, orang sakit, itu dia mengalami kekosongan dalam kesehatannya dia. Seandainya kesehatannya dia terisi, maka dia tidak sakit. Setuju atau setuju? Betul atau betul? Ya? Jadi, banyak sekali keterisian yang bisa kita cas, ya. Kita bisa bagikan, kita bisa isikan kepada orang-orang di sekitar kita, guys. Orang sakit itu karena kesehatannya kosong dalam kehidupannya dia. Orang yang dompetnya tipis, dompetnya tipis, itu berarti ada kekosongan di dompetnya. Betul atau betul? Siapa ini yang dompetnya merasa ini perlu di cas? Yang rekening banknya itu sedikit, berarti ada ruang kosong di rekening banknya. Betul atau betul? Jadi, ada kekosongan di rekening banknya. Itu berarti rekening banknya perlu di cas. perlu di cas, perlu diisi rekening banknya, guys. Supaya rekening banknya bisa terisi lebih penuh, lebih banyak, ya. Nah, itu mengenai rekening bank, ya. Orang kalau lagi stres, nih. Iya, toh. Nah, lagi stres. Kemudian, itu kira-kira ada kekosongan enggak dalam kehidupannya dia? Halo, yuk, coba direnungkan, nih. Kalau orang lagi stres, ya, toh. Lagi punya problem, nah, ini ada sesuatu kekosongan enggak, nih, dalam kehidupannya dia? Kok dia sampai stres? Pasti, ya. Pasti, ya. Jadi, ya, woy, ada, ada. Pasti kosong, ya. Nah, guys, kekosongan yang ada dalam diri dia, ini membuat dia menjadikan punya problem, punya masalah, dia stres dengan hal tersebut. Nah, kalau dia ikut zoom seperti ini, misalnya, bisa-bisa, apa yang menjadi problem dia, itu bisa terjawab, guys, terisi, dengan dia mendapatkan pencerahan. Seringkali, orang yang stres, orang yang merasa dirinya punya problem yang berat, menurut kacamata dia, tetapi, kalau dia itu mendapatkan ide, satu ide, ternyata, oh iya ya, ternyata ini bukan masalah yang terlalu bagaimana semestinya. Cuma, saya mikirnya terlalu berat di sisi itu. Tapi, kalau dilihat di sisi yang lain, itu ternyata bukan masalah. Guys, ini pun juga terjadi, kalau Anda benar-benar mau memperhatikan hal tersebut. Orang kalau rutinitas pekerjaannya, yaitu orang yang misalnya ibu rumah tangga, kerjaannya cuma di rumah saja, kemudian bangun pagi, kemudian nyiapkan makanan anak, bersih-bersih di rumah, nganter anak, kemudian jemput anak, kemudian beres-beres rumah lagi, nyuci, jemur, kemudian masak, ngepel, nyapu. Nah, kira-kira, kalau dia melakukan rutinitas seperti itu terus, kira-kira ada kekosongan nggak dalam kehidupannya dia? Pasti, karena dia melakukan rutinitas terus setiap hari, maka dia merasa, aduh, hidupku kok cuma begini-begini aja. Apalagi terus dia melihat, membanding-banding dengan orang lain, aduh, kok istrinya, teman saya itu kok enak, akhirnya apa? Dia merasa kosong, waduh, kemudian disambung-sambungkan, ah, suamiku sih cuma seperti ini. Coba kalau suamiku itu seperti dia. Akhirnya apa? Dia cari suami yang lain. Betul-betul, bisa. Mungkin kan, ada kemungkinan seperti itu. Nah, guys, gara-gara ada ruang kosong, karena melakukan rutinitas seperti itu, yang terjadi akhirnya dia mengalami sesuatu, ya, ya, yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Betul ya? Guys, ternyata itu bisa diisi, loh. Kalau kita jalankan HD, kan gak rutinitas nih kita. Kenapa? Karena orangnya beda-beda terus. Ya kan? Kotanya, downline-nya bukan cuma di kota, yang satu kota saja. Anda bisa punya di kota-kota yang berbeda, di pulau yang berbeda, mungkin di negara yang berbeda. Nah, guys, itu anda enaknya jalankan HD. Kita bisa terisi. Terisi. Apalagi berikutnya, kita bukan cuma rutinitas mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tetapi kita jalan-jalan naik kapal kesian. Loh. Wih, itu kan otomatis orang sebelum naik kapal aja, loh. Sudah happy, guys. Sudah terisi. Betul-betul nih. Orang yang rutinitas kerjanya setiap hari seperti itu, kemudian mendapatkan omongan nih. Eh, mas, eh, yang, ya toh, suaminya atau istrinya ngomong, nanti bulan depan, bulan Mei, kita naik kapal pesiar ya. Baru diomongin aja. Itu sudah terisi, loh. Betul-betul. Siapa nih, yang nanti tanggal 8 Mei naik kapal pesiar. Tapi Anda sebelum berangkat pun, Anda sudah happy. Betul, ada banyak. Itu sudah happy ya, kalau menang. Iya. Sudah terisi. guys. Ada belum berangkat. Belum berangkat. Itu sudah terisi. Betul. banyak yang ngaku. saya, 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 saya. teman kita. Ada enggak di sini? Di hadirin yang dapat teman hidup. Dapat pasangan hidup. Ada atau? Ya. Yang mungkin Anda tahu kan? Ada? Nah. Yang enggak punya pacar, bisa punya pacar. Yang enggak punya teman banyak, ternyata sekarang bisa punya teman banyak. Yang enggak punya teman ini? Yang enggak punya teman ini? Di Medan lah, di Padang Sidempuan. Nah, ada Bumbu Sohur. Yang enggak punya teman di Ambon, ada Kak Florenci. Loh, guys. Enggak punya teman di Depok, ada Kak Juli. Anda punya teman banyak loh. Jadi, dengan Anda cuma ikut Zoom seperti ini aja, Anda itu punya relasi, punya teman yang semakin hari semakin banyak. Anda mau ke Jakarta? Oh, banyak di sini yang Jakarta itu. Ya kan? Weh, Japo Detabe itu ada Kak Yeni Melani. Ya toh. Kemudian ada, siapa lagi nih? Ada. Katanya temannya se-Indonesia Raya. Gitu. Yang mau ke Bandung. Weh, banyak teman Anda di Bandung ya toh. Ke Surabaya, ke Medan. Weh, ada Pak Ade Indra itu ya. Guys, terisi guys. Jadi, weh, termasuk, pengembangan diri kita. Weh, dengan sesi-sesi yang ada di Breakthrough Generation, ada sesi bedah buku. Weh, bedah bukunya macam-macam ya toh. Bahkan yang membedah itu loh. Anda-anda yang luar biasa. Weh, guys, itu Anda yang menjadi pendengar. Anda juga mendapatkan cas, Anda terisi, yang bicara apalagi, Anda di casnya lebih banyak. Karena Anda membaca dulu, ya kan, meskipun bacanya itu sistem kebut semalam, karena sudah kebiasaan dulu waktu kuliah, ternyata juga begitu. Waktu ngisi bedah buku juga kebut semalam ya. Nah, nyindir-nyindir nih, ini nyindir. Nah, jadi, itu yang mendengarkan, itu juga mendapatkan terisi, fulfillment terisi, yang bak, yang ngisi, yang ngisi sesi, itu apalagi? dia juga akan ngisi, ngecas dirinya. Itu lebih luar biasa lagi. Guys, refreshment banyak banget ya toh. Jadi, weh, naik kapal pesiar. Belum lagi, yang ada di background saya itu, CAS ya, itu program tambahan, dari Breakthrough Generation. Jadi, yaitu, Cash Award Special Support. Itu Anda bisa, jalan-jalan ke Genting Malaysia, dengan syarat yang sangat gampang. Yaitu selama Maret, sampai Oktober, itu cukup 6 kali diamond. Ya, dan, berangkatnya November. Jadi, berangkatnya November ya? Iya, berangkatnya November tahun ini ya. Bisa pakai lama-lama ya Pak Leon ya? Pak pakai lama, langsung ya, Oktober selesai, Novembernya langsung berangkat. Nah, guys, itu akan ngecas diri Anda, akan mengisi diri Anda, kehampaan, atau ruang kosong, dalam kehidupan kita, ataupun, ruang kosong, keberanian kita. Anda kalau, kalau dikumpulkan bersama-sama, dengan orang yang berani, maka Anda jadi berani. Tapi kalau kumpul bersama-sama, dengan orang yang takut, penakut, aduh, takutlah aku lah. Aduh, aduh nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau itu menolak bagaimana? Nanti kalau saya nyebrang, nanti ketabrak mobil bagaimana? Nanti kalau saya keluar rumah, nanti kejatuhan pesawat bagaimana? Nah, ya kita nggak ngapa-ngapain, tidur di rumah. Iya, dong. Tidur di rumah pun bisa kejatuhan pesawat, tuh. Termasuk ya, Pak Leon, kalau ruang hampanya itu, ternyata, bersamaan, dengan orang-orang yang sejenis, atau orang-orang yang, misalkan nih, suka mabuk-mabuan, atau orang-orang yang suka selingkuh, misalkan gitu ya, Pak Leon ya. Nah, itu dengan berkumpul, dengan tipe yang sama, atau orang yang sama, bisa ketularan ya, Pak Leon? Bisa. Bisa. Jadi, circle kita, atau kumpulan kita, itu adalah orang-orang yang akan mempengaruhi masa depan kita. Betul. Apakah benar demikian? Betul. Kalau misalnya nih, orang yang kumpul dengan orang yang merokok semua, ya toh, merokok misalnya, misalnya ini ya, maaf ya. Nah, otomatis, kalaupun dia, benteng pertahanannya kuat, ya toh, mungkin temen-temennya itu pasti ngajak. Ayulah. Merokok, ya toh. Udah, 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 udah. Kan begitu kan. Besoknya, Satu aja. Coba sekali aja. Kamu itu lebih, lebih kuat, lebih maco, Lebih keren. Lebih keren. Cewek-cewek akan lebih suka. Ya toh, temen-temennya soalnya kan merokok semua, otomatis kan dia kepingin orang lain yang gak merokok, juga bisa merokok sama dia, supaya lingkungannya sejenis kan. Nah, pertahanannya kuat, bertahan berapa lama. Berikutnya, disuruh nyoba. Akhirnya apa? Ya, ikut-ikutan. Seperti itu kan. Akhirnya jebol ya, pertahanannya ya, gara-gara circle-nya. Iyalah. Tadi gini. Kita seorang pemberani. Circle kita, takut ya, tak kuatir, eh jangan begitu, nanti ini dan bagainya. Oh, enggak lah, aku jalan ya toh. Tapi, yang sini kan, menarik terus nih. Eh, jangan begitu, nanti begitu. pas kejadian, dia mengalami suatu masalah, pada saat dia take action, kemudian dia mungkin dihina, atau mungkin dikata-katain, ditolak. Ya toh, akhirnya dia, loh temennya kan ngomong, loh ya toh, bener kan, enggak usah begitu. Akhirnya apa? Dia mengiapkan, secara pikiran, circle-nya ini. Akhirnya dia akan ikut-ikutan, jadi orang yang penakut, tidak berani. Guys. Oke, siapa nih yang pernah, di dalam circle yang seperti itu? Boleh chat, maksudnya circle yang seperti itu sih, yang seperti gimana ya? Circle yang berupaya untuk, kita tidak berkembang, atau circle yang membuat kita jadi royal, atau circle yang membuat kita jadi suka gibah, atau circle yang membuat kita jadi penakut, atau circle yang membuat kita jadi pemboros, atau circle yang membuat kita jadi pemakut, Malas, masih ingat nggak kalian pada saat dulu SMA, temenan sama siapa? Kalian geng sama siapa? Kelompok sama siapa? Kira-kira kelompoknya mirip nggak? Kalau kelompoknya nggak mirip, biasanya ditendang apa nggak nih sama kelompoknya, atau jadi aneh sendiri, terus akhirnya melepaskan diri dari kelompok itu, gara-gara warnanya nggak sama. Wah, ini nih Pak, kok ya pas ya, negatif melulu perokok juga, katanya gitu. Salah digauli. Salah pergaulan. Wah, itu ya, kalau salah pergaulan akhirnya jadi berantakan, jadi bandel. Jadi guys, itu akan bisa terisi. Jadi dengan Anda ikut cas, kalau Anda menang di cas, itu bukan untuk masalah kita happy-happy jalan-jalan keluar negeri, itu juga terisi. Ruangan stres kita terisi, menjadi tidak stres. Kan begitu kan? Ruang hampa kita, yang rutinitas, yang biasanya cuma pergi dari rumah ke kantor, atau ke rumah lagi, sekarang perginya ke tempa, kita jalan-jalan, kita bermain, kita ke hotel, kita, ya, aktivitas dengan orang-orang yang punya keberanian lebih, punya keyakinan lebih, punya kemampuan lebih. Guys, itu kalau Anda kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, maka akan mengisi ruang-ruang hampa yang selama ini mungkin membuat diri kita belum maju, belum berkembang. Tetapi dengan Anda kumpul seperti itu, akan di cas di sisi-sisi yang masih ada kekosongan dalam kehidupan kita. Oke? Jadi makanya, saya mengajak rekan-rekan di sini, itu untuk Anda bisa sama-sama berangkat ke Genting Malaysia di bulan November, itu Anda dengan memenangkan program cas. cas, kejar diamond, guys. Pak, belum terisi downline-downline saya itu. Dengan Anda cas, ngejar program cas, akan terisi. Downline-downline yang aktif, itu akan terisi. Sekarang kan isinya masih tidak aktif, tidak aktif, tidak aktif. Kan begitu? Bagaimana supaya terisi dengan yang aktif, 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 aktif? Ya, Anda kejar. Itu akan mengisi keaktifan dari downline-downline Anda. Betul atau betul itu? Betul, kan? Semangat. Anda dengan semangat, Anda akan mengisi kekosongan dari ruang semangat downline-downline Anda itu. Anda akan ngecas mereka. Dengan Anda ngejar program, dengan Anda nanti berangkat ke Genting Malaysia. Weh, ini akan membuat mereka lebih yakin. Karena apa? Karena panutan mereka, yaitu Anda, Anda bisa memenangkan promo jalan-jalan ke luar negeri. Guys, banyak orang loh yang belum pernah ke luar negeri. Yang sudah ke luar negeri pun, itu kalau diajak ke luar negeri, itu happy. Betul atau betul? Yuk. Yang sudah pernah ke tempat yang sama, kalau diajak ke luar negeri, itu juga happy ya Pak Leon. Maksudnya sudah pernah ke situ, tapi balik lagi ke situ. Iya. Jadi, itu akan mengisi, guys. Mengisi kehampaan yang ada dalam kehidupannya saat ini. Nah, makanya, ayo, Anda cas semua nih. Orang-orang, teman-teman Anda, keluarga Anda, downline Anda. Dengan Anda ajak ikut HDI, itu Anda mengisi kehampaan yang ada dalam kehidupannya dia. Mungkin dia kaya, guys. Tapi dia punya ruang hampa. Di sisi kesehatan, kebahagiaan, pengembangan kepribadian, itu mereka kosong. Anda isi, Anda fulfill dengan HDI, guys. Dan HDI bisa mengisi, ya, seperti air itu loh, guys. Itu kalau ditumpatkan, itu mengisi kemana-mana. Ini luar biasanya HDI ya. Dengan produk kesehatan, dengan bisnis yang bagus, itu akan mengisi semuanya. Kebahagiaan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mendapatkan teman, kita bisa menumbuhkan diri kita. Yang dulunya pendiam, akhirnya bisa berkembang. Yang dulunya penakut, jadi pemberani. Guys, yang dulunya negatif, jadi positif. Yang dulunya dia itu suka mengeluk, akhirnya dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Loh, ini kan mengisi semua, guys. Terus, kenapa kita nggak ngecas orang-orang di sekitar kita? Oke? Jadi, ini ya, mudah-mudahan sesi yang singkat sederhana ini, ini akan menjadi sesuatu buat Anda untuk Anda berani ngecas. Jadi, bukan Anda yang dicas terus, itu kalau dicas terus, guys. Kalau Anda nggak menyalurkan cas Anda, itu akan berdos. Betul-betul, overcharge. Jadi, Anda harus menyalurkan ini. Ya, mobil, listrik kalau dicas terus, disambungkan ke listrik terus, ya kan? Itu baterainya bisa jebol. HP, laptop, itu kalau dicas terus, itu juga bisa overcharge. Akhirnya apa? Baterainya malah jebol. Demikian pula dengan kehidupan Anda. Jadi, bagi Anda yang selama ini, Anda cuma dicas terus ikut Zoom, saya ajak untuk Anda ngecas lingkungan Anda. Karena Anda bisa mengisi kekosongan yang ada di sekitar Anda. Dan itu banyak banget. Dan saya percaya setiap orang pasti ada kekosongannya. Dan itu semua bisa terisi dengan Anda menyalurkan cas-casan di HD ini. Ya. Oke. Jadi, terus gimana nih untuk berikutnya? Untuk berikutnya, saya akan coba untuk mengingatkan kembali ya buat teman-teman yang udah pernah tahu tentang program CAS. Coba kita ingat-ingat kembali ya program CAS itu seperti apa. Saya mau coba screen share. Nah, apakah udah terlihat Pak Leon? Ya, sudah. Tapi ada itemnya. Ya. Udah Pak Leon, udah enggak ada item-itemnya? Ada di atas. Control up shift H. Ya, udah. Udah ya. Oke. Jadi CAS ini singkatan dari Cash Award Special Support, dimana Maret sampai dengan Oktober tahun 2023. Mencapai 6 kali Diamond akan gratis 1 tiket CAS ke Genting Highland. Kemudian mencapai 6 kali eksekutif Diamond akan mendapatkan 2 tiket CAS. Welty Line setiap tanggal 10 dari April sampai dengan Oktober dan Welty Line ini merupakan sebuah kewajiban buat kita ya. Nah, yang pasti sampai di NB3. NB3 ini apa? NB3 ini adalah New B3. Nah, untuk menyelesaikan sampai di NB3 ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah. Kenapa dan bagaimana nanti teman-teman bisa nanya ya kepada mentor masing-masing untuk lebih mengingatkan lagi. Nah, di sini untuk hadiahnya adalah ke Genting Highland, di mana Genting Highland ini merupakan sebuah tempak yang lokasinya itu di atas permukaan laut 1000 meter lebih ya Pak Leon ya? Ya. Oke, sehingga kondisi di sana itu sangat nyaman banget, dingin banget, dan pasti ini adalah sesuatu yang baru buat kita. Buat kalian-kalian yang udah pernah ke Genting Highland, ini ada banyak sekali pembaruan-pembaruan yang aku sendiri juga mau tahu ya pembaruan di sana itu apa aja gitu. Tapi bukan cuma sekedar bermain gila-gilaan, kita akan ngecas gila-gilaan dan kita akan punya circle yang gila-gilaan tentunya ya. Nah, di sini untuk special, peserta, jos, blablabla, dan lain sebagainya. Oke, ini ya. Jadi, cash support ini di pertengahan November kita akan lakukan selama 3 hari 2 malam. Dan notenya seperti itu ya, bukan cuma sekedar datang ke Genting Highland, tetapi BG akan memberikan subsidi tiket pesawat, PP, Surabaya, Kuala Lumpur, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemenangan tidak bisa dipindah tangankan. Pemenang bertanggung jawab atas pengurusan biaya pasport, tiket juga tidak bisa diuangkan, atau ditukar dengan promo lainnya. Dan yang berikutnya nih Pak Leon, berarti kan harus diamond nih. Banyak daripada mereka-mereka yang tidak mau kejar diamond. Mau sih, tapi ngerasa kesulitan sehingga ngerasa, oh nanti aja ya, saya coba manajer aja dulu gitu. Padahal kalau menjadi diamond, ini banyak ya poin-poin yang bisa kita raih. Seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor. Yang pasti dengan kita jadi diamond, kita akan lebih pede pada saat kita ngomong sama orang, kita akan lancar ngomongnya. Kemudian rekan kerja kita juga lebih respect, penghasilanku juga pasti nambah, peluang untuk naik peringkat berikut-berikutnya. Kemudian juga dapat penghargaan, ongkos jahit jas, termasuk jasnya. Kemudian juga ada cash award-nya, dan dapat explore fund, atau tiket kapal pesiannya. Nah, yang berikutnya adalah, tidak kejar diamond karena ini Pak Leon. Nah, kesulitan daripada rekan-rekan yang tidak kejar diamond, ini Pak Leon. Merasa sulit, tidak punya waktu, bla-bla-bla. Ini perlu diisi nggak sih Pak Leon sama teman-teman yang akan membantu rekan-rekan kerjanya? Gimana Pak Leon? Ini semuanya bisa diisi semestinya. Merasa sulit, saya pun juga ngalami hal seperti itu. Tidak punya waktu, ya samalah semua orang juga nggak punya waktu. Bahkan kalau Anda tanya sama orang yang nganggur pun, dia ngomongnya nggak punya waktu. Betul-betul. Semua orang merasa nggak punya waktu. Orang yang sibuk pun nggak punya waktu. Orang yang nganggur pun juga ngomongnya nggak punya waktu. Oke? Nah, don't like tidak ada yang aktif. Ya sama, dulu juga saya juga sama seperti itu. Lata belakang tidak mendukung. Sama, background saya juga accounting ya. Tidak enak minta bantuan, upline mentor, merasa kurang akrab. Ya sama, semua juga seperti itu. Guys, semuanya bisa terisi semestinya. Kalau Anda mau berkonsultasi, Anda mau digampingi, termasuk downline-downline Anda yang merasa sulit untuk jadi diamond, tergantung Anda yang mengisi supaya itu terpenuhi dalam bidangnya. Sehingga program ini itu semestinya bukan program Anda pribadi atau program saya pribadi. Tapi program ini adalah program semua orang rekan-rekan kerja kita. Misalkan nih, kalau kita bisa membantuin atau bantu ngejar rekan-rekan kerja kita dari lima kaki. Wah, kalau dari lima kaki Pak Leon, berarti otomatis kita diamond dengan lima diamond ya Pak Leon ya. Betul enggak sih Pak Leon seperti itu? Sehingga orientasinya bukan diri kita, tapi orientasinya kita berusaha untuk fulfillment dari apa yang bisa kita penuhin pada rekan-rekan kerja kita ya. Yang merasa sulit memotivasi downline. Nah, dia sulit kita bantuin untuk isi, untuk ngecas. Kemudian sulit enggak punya waktu. Dia ngerasa kayaknya waktunya ya gitu-gitu aja, hampa seperti tadi ya kan. Meskipun sibuk sekalipun, tapi kayak enggak menghasilkan sesuatu, enggak worth it. Enggak worth ya dalam hidupnya. Akhirnya kita pun juga bisa sisikan waktu untuk dia bisa menolong orang lain. Sehingga melalui HDI mereka bisa terpenuhi. Nah, ini mereka bisa, kita bisa bantuin mereka untuk menyisikan waktu, waktu-waktu kosongnya, rencana kerja hariannya. Coba satu hari sejam aja. Berarti kalaupun dua hari sekali menjalankan bisnis ini selama dua jam. Wah, pasti mereka akan punya kehidupan yang lebih baru ya. Lebih beda dibandingkan dengan rutinitas yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Wai cas, ini langsung aja ada tambahan yang didapat di genting. Makin semangat, ada juang meningkat. Pak Leon juga udah jelasin. Punya amunisi ya untuk mendorong downline. Sehingga kita bukan cuma sekedar memotivasi melalui kata-kata, tapi melalui sebuah realita ya. Kadang-kadang kalau kita dapat tantangan, terus kita sendiri nggak bisa mencapai, maka rekan kerja kita akan ngerasa, kamu ngomong tantangan, tapi kamu sendiri nggak ngejer, dan kamu sendiri juga nggak dapet. Terus kamu nyuruh-nyuruh aku ngejer, nyuruh-nyuruh aku dapet. Wah, hal yang kayak gitu itu jadi kesulitan tersendiri buat kita untuk menggerakkan mereka. Nah, momentum cas, ini kita pun juga bisa menggunakan momentumnya untuk explore fund, explore summit, maupun loyalty program, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, kita punya peluang untuk membangun teamwork kita, dan pengembangan jaringan akan lebih lancar, atau pengembangan aset kita. Jadi nih Pak Leon, cas ini sebetulnya bukan milik kita, tapi juga milik rekan-rekan kerja kita, bener nggak sih? Iya, jadi jangan cuma Anda sendiri yang ngejar, tapi Anda harus salurkan untuk mereka juga ngejar cas ini, sehingga, guys, masalah tercapai nggak tercapai itu urusannya yang kedua. Tetapi Anda mengisi dulu, casnya ini loh diisi dulu. Kalau nggak, ya terjadi kekosongan terus nantinya. Anda mikir, masa bisa ya dia itu jadi diamond? Loh guys, semua orang yang berawal dari nggak mungkin rasanya orang ini jadi diamond, nggak mungkin orang ini bisa besar di HD, nggak mungkin orang ini mau jalankan HD. Guys, semua orang akan berpikir sama seperti itu dulunya. Tapi karena diisi, ada yang ngisi, makanya orang itu akhirnya sekarang jadi aktif di HD. Siapa yang ngisi? Anda lah yang ngecas mereka. Oke, karena kita dengan mengisi orang lain, maka sebetulnya kita mengisi diri kita sendiri. Sehingga berikutnya adalah bagaimana caranya kita memenangkan program cas ini. Yang pertama adalah segera ambil HP, minta konsul ke upline, kapan waktunya untuk bisa ngobrol lumayan panjang. Karena kalau ngobrolin tentang bisnis kita atau ngobrolin tentang building the asset, bisnis HDI, kita butuh waktu yang nyaman. Ketemuan kayak di kafe, kayak sambil bawa peta jaringan, sambil ngeliatkan bisnis HDI kita seperti apa, cerita-cerita. Nah, ini berarti kan kita juga ngisi kekosongan diri kita ya. Kadang-kadang kita bingung ya. Aku enaknya gimana ya untuk ngerakin si A, si B, si C, supaya aku juga bisa memenangkan cas program. Gimana caranya ya? Supaya aku juga bisa bantuin rekan kerja aku. Mana tahu upline aku bisa melihat sesuatu yang aku enggak bisa lihat. Itu pun juga fulfillment ya. Yang berikutnya adalah planning and targeting bulanan serta kontrol dan evaluasi. Nah, ini penting banget. Mumpung-mumpung ini di akhir bulan April, masih ada kesempatan ya Mei, Juni, Juli, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti masih bisa ya Pak Leon kalau mulai dari bulan Mei ya. Itu bisa. Wah, tapi buat kalian-kalian yang mempunyai tabungan di bulan Maret ataupun di bulan April untuk program cas ini, ini pasti akan jauh lebih mudah sehingga kalian bisa lebih konsentrasi ya untuk ngenjotin orang-orang yang bisa diajak ke program cas ini dari sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Jadi kita planningkan siapa-siapa nih orang-orang yang mau kita cas. Orang-orang yang mau kita rangkul dan kita cemplungkan ya ke circle yang sehat ya. Ke circle bukan circle yang toksik, tapi justru kita tarik mereka ke circle yang bergisi tinggi ya. Yang berikutnya adalah peringkat bulanan nih. Nah, untuk masalah peringkat bulanan, 6 kali diamond 1 tiket, 6 kali eksekutif diamond 2 tiket. Pak Leon, Pak Leon, ini mau nanya nih, kalau eksekutif diamondnya 2 tiket, padahal saya ini mau ngejercas di 2 tiket, Pak Leon. Bulan Maret saya udah diamond, kemudian bulan April saya udah diamond, kemudian di bulan Mei ini saya plan untuk eksekutif diamond. Nah, itu gimana Pak Leon? Kalau mau memenangkan 2 tiket, apakah yang 2 kali diamond ini bisa dikompres jadi 1 ya Pak Leon? Gimana ya Pak Leon? Guys, semestinya kan gampang. Kalau Anda ngajak teman Anda, eh, download Anda untuk ngejercas, maka kalau mereka 2 orang ngejer, Anda otomatiskan menjadi sekutif diamond tuh. Jadi, nanti Anda berangkatnya bersama dengan 2 download tuh. Anda sudah dapat 2 tiket, Anda bisa dengan pasangan hidup Anda, lalu 2 download Anda juga menang, wih, ini akan jadi keren banget. Anda akan mengisi orang-orang yang ada di bawah Anda, itu dengan sesuatu yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan funnya, mendapatkan learningnya, mendapatkan keberanian, keyakinan, pola pikir dari orang-orang yang ini akan terisi semua, sehingga menjadi lebih dahsyat nantinya. Ya, gitu guys. Oke? Oke, kita akan lanjutkan ya. Berarti masih ada kemungkinan untuk mendapatkan 2 tiket kalau di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober untuk posisi eksekutif diamond gitu ya Pak Leon? Lanjut ya. Kita mau lanjutkan. Menggunakan dan menyelesaikan better sign. Apa tuh better sign? Kemarin udah sempat di-sharingkan. Buat rekan-rekan, nanti tanya lebih detail, minta ya untuk better sign seperti apa. Dan PPT pada kesempatan pagi ini, itu pun juga bisa kami sharekan dan sebentar lagi akan kami sharekan ke grup dan kalian pun juga bisa share ke rekan-rekan kerja kalian ya. Oke, better sign ini sebagai panduan ya untuk menyelesaikan cas NB3 atau New B1, New B2, New B3 diselesaikan semua. Gitu sih kira-kira untuk bisa memenangkan program cas ini. Sehingga buat rekan-rekan sekalian, yuk kita pastikan ya, untuk mengikuti kalau tiket 1,5 ini nggak ada ya Pak Leon. Oke, kayaknya cukup sekian sesi dari kami. Mungkin Pak Leon bisa memberikan closing statement-nya, silakan. Iya, jadi guys, kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu bukan berarti kita aman, bukan berarti kita terbebas dari masalah, tapi justru kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu justru akan lebih banyak masalah. So, saya sharingkan, yaitu Anda harus berani melakukan sesuatu, untuk Anda sudah berani ngecas, ngecas rekan-rekan Anda, downline-downline Anda, konsumen-konsumen Anda, Anda isi semuanya, guys. Maka itu kalau Anda melakukan hal tersebut, maka baterai Anda tidak berdos. Karena kalau enggak, maka ya kita akan lemot nanti, karena baterainya kalau sudah nggak berfungsi, itu repot. Karena banyak laptop kalau misalnya baterainya nggak berfungsi, maka sumber listrik harus nancep terus di laptopnya. Sumbernya lepas, enggak jalan. Laptopnya langsung, blip, mati. Ada atau enggak? Banyak atau? Ada yang pernah punya pengalaman kayak gitu enggak? Nah, ini terjadi. Kan banyak tuh orang-orang, wih, kalau ada aplainya yang ngomong, aplainya datang, ya kan? Wih, dia baru jalan. Tapi kalau aplainya nggak ada, dia mati, blip. Itu seperti baterai laptop yang sudah overcharge. Jadi dia harus sumber listriknya nancep terus, baru laptopnya bisa nyawa. Nah. Itu Pak Leon, ada orang yang juga karena jantungnya lemah, jadi harus dibawa alat pacu jantung, Pak Leon. Nah. Jadi, guys, bagaimana supaya kita tidak overcharge, tidak berdos seperti baterai laptop yang sudah rusak itu, sehingga harus kita nancep terus sumber listriknya, jawabannya adalah Anda harus salurkan. Maka ini akan membuat Anda baterainya tidak berdos. So, take action. Lakukan. Ada banyak hal yang bisa Anda isi melalui HDI kepada orang-orang sekitar Anda. Isi sesuatu yang positif, isi sesuatu yang baik, untuk mengisi ruang kesehatan mereka, mengisi ruang dompet mereka, mengisi ruang kebahagiaan mereka, mengisi ruang pengembangan diri mereka, guys, semuanya bisa terisi lewat HDI. So, just do it. Dan ayo kita sama-sama berangkat ke Genting Malaysia di bulan November. Oke, boleh di-stop record, Pak Leon. Terima kasih. selamat menikmati